Hal ini disampaikan oleh Kepala Stasiun Besar Daerah Operasi Sembilan Jember, Irfan Karsidi. Kereta Ranggajati dengan kelas bisnis dan ekonomi ini merupakan kelanjutan dan menjawab pertanyaan masyarakat. Akan adanya kereta dengan kelas eksekutif untuk jurusan Jember hingga Cirebon. Mengingat pendahulunya hanya kereta api Logawa yang mempunyai rute paling jauh yakni Jember Purwokerto. Kereta Ranggajati dengan fasilitas yang lebih nyaman ini akan berangkat setiap harinya dan berangkat pada pukul 5 pagi dari stasiun Jember menuju ke stasiun Cirebon. Kereta api Ranggajati ini akan mengangkut sebanyak 520 orang yang terdiri dari 200 penumpang eksekutif dan 320 penumpang bisnis. Kereta minat dari masyarakat dan juga untuk mengantisipasi kurang mampuan dari KAKA yang telah ada. Jadi mengapu medir dari penumpang yang tidak tertanggung. Kereta Ranggajati dimulai start dari stasiun Jember, Robolingo, Bangil, Surabaya Kutung, Terus langsung ke Kekosono, Mediun, Jogja, Sulu, Jogja, Purwokerto, Terakhir, Cirebon. Kereta tiap hari? Iya, kereta tiap hari. Untuk kelasnya apaan juga Pak? Bisnis sama eksekutif. Untuk tarif ini masih tarif rumuh 200 dan untuk bisnis 300 untuk eksekutif. Sementara itu dari data stasiun Jember hingga sore kemarin, calon penumpang kereta api Ranggajati telah terdata 10%. Dan tiket kereta ini juga bisa didapatkan secara langsung di stasiun Jember maupun dibeli secara online. Dari Jember Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.